Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa perang di jalur Gaza harus diakhiri dengan berdirinya negara Palestina secara penuh. Ia mendesak kuartet timur tengah untuk diaktifkan kembali guna melanjutkan upaya mediasi di wilayah tersebut. Di kutip dari Anadolu, Putin dalam pertemuan BRICS di Moskow menyatakan solusi utama masalah Palestina adalah pebentukan negara Palestina sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa Rusia telah menegakkan posisi ini sejak era Soviet. Berdasarkan pandangannya, Amerika Serikat melakukan kesalahan dengan mengganggu kerja kuartet. Kuartet Timur Tengah merujuk pada kelompok negosiasi yang terdiri dari empat pihak utama, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB. Kuartet ini dibentuk pada 2002 untuk membantu memfasilitasi proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Tujuan utama kuartet adalah mencapai solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan. Putin melanjutkan menurutnya kerja kuartet lebih mudah untuk mengordinasikan semua posisi daripada semua diambil alih, dimonopoli, dan ditanggung Amerika Serikat. Faktanya upaya Amerika Serikat dengan mengambil alih memonopoli upaya perdamaian, memikul tanggung jawab penuh pada akhirnya gagal. Putin menekankan bahwa warga Palestina tidak akan meninggalkan jalur Gaza. Putin memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di wilayah tersebut hanya akan meningkatkan jumlah orang yang bertekad untuk mempertahankan kepentingan mereka. Presiden Rusia itu secara tegas mengagendakan KTT BRICS di Kazan pada 22 hingga 24 Oktober mencakup diskusi konflik Israel-Palestina. Hal itu merupakan masalah global yang signifikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!